Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore guys Mohon maaf ya live nya sore Karena saya masih kerja Di proyek-proyek Terus banyak tamu Saya juga Lagi gak fit Jadi ya jam segini bisanya Mohon maaf sekali teman-teman Ini arah ke proyek Buat ibu-ibu yang nge-tag saya Di instagram saya Yang di bukit-bukit itu Terima kasih Saya sampe bingung gak mau saya ngomong Saya sampe segitunya Enggak masih di proyek gitu Nanti saya ajak room tour proyek disini Di dalam perumahan yang dekat kantor saya Ini ada 3 Waktu itu ada 4 Udah laku 1 Laku 4,8 N Ini yang 3 Ini macem-macem Ada yang 3,5 Ada yang 4,5 Ada yang 5 Hampir 6 N Dagangan saya Terima kasih doanya Teman-teman Nanti saya akan bahas proyek Sebentar Jadi untuk Klien-klien yang Saya bahas Itu ya Proyek dulu aja Sebentar Wah Sudah 3.000 Lebih aja Nega Eventra Pengen gabung Silahkan Coba Kalau teman-teman Gabung disana Siapa tau Diterima Lagi gak enak badan Naysha Hipit Kirain di telepon Ternyata cuman mimpi Harus optimis Dan sabar Insya Allah sih Kebagian rata Itu istri saya Udah milih Di giveaway Yang sayur asem Jadi memang Saya mau bahas sedikit proyek Rumah mewah Harga murah Dulu Atau Jasa renovasi Atau Kita sebagai jasa Ternyata Banyaknya Komplain Yang Dimana Komplain itu Ada komplain Perencanaan Ada komplain Pelaksanaan Komplain Perencanaan Itu Banyaknya Solo respon Dari Cabang-cabang Saya Yang mungkin Bikin RAB Sampai 1 bulan 2 bulan Dilingnya lama Ini saya Mau penjelasan Jadi saya Memohon maaf Atas nama cabang saya Yang mungkin Pelayanannya kurang Maksimal Kurang sempurna Karena mereka Terus terang Kebingungan Bapak Ibu Disini Ternyata yang datang Ke cabang-cabang saya Itu antusias sekali Satu cabang Bisa mengerjakan 10 sampai 40 proyek Bersamaan Itu berarti Kurang lebih Butuh tukang Kalau satu Lokasi 8 atau 10 lah Udah 100 Lebih Bisa 200 Orang lebih Mereka kan juga Mencari pekerja Yang bener-bener Handal Yang bisa dipercaya Itu gak gampang Terus Mereka Pesan bahan ini Juga kadang-kadang Pabrik itu Untuk Masa pandemi ini Gak berani Stok Akhirnya Kita pesan Baru dibikinin Butuh waktu Kendala-kendala Force major yang lain Kayak hujan Aturan klaster Yang Satu minggu Gak boleh kerja Itu mungkin melakukan Keterlambatan Tapi sampai detik ini Saya tanggung jawab Apabila Kalau udah terlambat Saya menerima konsekuensinya Denda atau apa gitu Gak apa-apa Terus Untuk Pelayanannya itu Sebenarnya kita udah maksimal Namun banyak Banyak Klien yang gak paham Sebenarnya saya tidak menyalahkan klien Saya menyalahkan cabang saya Kenapa kamu Penjelasan di awal itu kurang lengkap Kurang detail Jadi mengakibatkan Klien-klien ini Gak paham Atau kurang edukasi Saya Saya perintahkan seluruh cabang saya Bilang gini Kalau ke klien Ibu budget 20 juta 30 juta 50 juta Itu kita maksimalkan ya bu Bilang hal terjelek dulu Kadang-kadang klien kan Ngirim foto-foto Hasil karya saya Ini bisa gak kayak gini Budget berapa Cabang saya juga Bilang ke klien Kalau budget seperti itu Kayaknya kurang bu Jangan dipaksain Karena terus terang teman-teman Kalau saya boleh cerita Banyak cabang saya juga Hopeless Hopeless itu maksudnya Banyak kelakuan klien Yang membuat Cabang saya itu Sampai mundur Pak saya udah gak kuat Ngadepin klien ini Klien itu Terus Saya kayaknya Mau tutup Ada gitu Ada beberapa Terus sisanya Drop Terus itu malah Saya marahin Mau menjadi Orang besar Mau menjadi Orang sukses itu Menemui segala Rintangan Kalau saya dulu itu Awal-awal bilang Kalian mau naik gunung nih Kalian harus Siap semuanya Kalau kalian hanya Fokus di persiapan Makanan dan minuman Gak bisa hidup Disana Butuh selimut Butuh tenda yang kalian bawa Butuh mental yang kuat Butuh kesehatan fisik yang kuat Ini perumpamaannya Nah jadi Teman-teman ini Kalau buat cabang nih ya Kan saya udah kemarin Pas di Sepidatu itu kan udah saya jelasin Kalian akan mengalami Masa-masa gak bisa tidur Masa-masa kalian Dimarah-marahin klien Dan lain-lain Jadi Inilah tantangannya Nikmatin aja Ibar kata hidup itu gak Seperti jalan tol Urus itu Gak pasti ada masalahnya Kalau saya sih udah biasa guys Ini buat cabang-cabang saya gitu Nah jadi Apapun yang kalian hadapi Itu Anggep Uji coba Uji coba Kesabaran Uji coba kinerja aku Uji coba Kelihaianku Atau skill ku Dalam mengelola Satu pelayanan Kedua keuangan Ketiga budget klien Keempat mengelola tim Kalian-kalian itu menjadi leader Boss gitu Kepala Jadi kalian dibawa punya banyak Pekerja Yang dimana kalian bisa mengayomi Mengajak Apa ya Satu visi satu misi gitu Kepada pekerja-pekerja yang lain Jadi biar gak terjadi Miss gitu loh Atau kerugian Dan banyak juga cabang saya Ditinggal kabur sama tukangnya Maupun mandornya Beberapa Beberapa klien kan gak mau tau Dan kita juga gak seperti Manja gitu loh Curhat yang gimana Enggak Segala sesuatu Ada resikonya Seperti saya buka cabang ini Ratusan cabang se-Indonesia Saya mikir nanti di depan saya ini Segunung Masalah gitu loh Pasti saya adepin Di depan saya nanti Oh badai lah Apalah ada semua Saya adepin Tapi alhamdulillah Sampai detik ini Gak ada masalah Yang kemarin komen Negatif-negatif itu Akhirnya meneruskan Pekerjaannya Mereka Menyadari Terus yang satunya lagi ini Gak paham Nah untuk klien yang gak paham ini gini Buat cabang saya itu Bilang ke klien Bu di kita itu budget menyesuaikan Misal budget ibu 50 juta Kita maksimalkan 50 juta itu di rumah ibu Kita ambil untungnya sekian Gak apa Cerita aja Terus nanti gini-gini ya bu Kalau berubah Jangan nyuruh tukang langsung Nambah-nambah Karena nanti kita yang rugi Bu gitu Jelasin aja Kalau misalnya kliennya gak mau tahu Dan gak mau perjanjian Atau Pasal-pasal kita dirubah Saya tolak Beberapa kemarin ada Klien besar ke saya Minta pasal-pasal dirubah Saya gak mau Nah ini memang aturan PT saya Gitu loh Sebentar teman-teman Jadi Saya Masih edukasi Ke teman-teman Bahwa saya juga nyari duit ini Susah gitu Jadi jangan mengeluh Jangan sebel Sama saya juga nyari duitnya Sesuai ini Buat bagi-bagi ke masyarakat Nyari uangnya Karena saya bilang Ini saya kerja pakai tenaga Otak Dan lain-lain Terus Ada bisa komplain Kadang-kadang gini Yang terjadi sih Komplainan Ini ada laporan Ke saya 19 komplain Dari 1600 proyek Hampir 1800 sekarang Jadi terdetect semua Sama saya Ini Laporan Komplain 19 Tas nama Pak Agus Rifan Oke Udah di asisi Karena dana gak cukup Adenovia Komplain Kebocoran Belum ditangani Terus RAB Pelayanan Terus Terus Pak Eru Jabang Sidoarjo Finalisasi RAB Perencanaan yang paling banyak Maksudnya itu kenapa kok lama gitu Kalau komplain sih kurang halus Sama Garansi kebocorannya aja Klaim Sama keterlambatan Pengerjaan ada Jakarta Timur Jadi di saya itu Lengkap Terdetect semua Laporan ke saya semua Terus laporan progres Progres Cuma banyak klien yang Udah tau bagus sedikit Langsung Nambah-nambah Nah itu yang membuat Kita itu Bingung Akhirnya ada adendum Terus nyuruh tukangnya sendiri Terus nanya-nanya Sama tukang Menela sistem PT Mas Indu Gak masalah gitu Saya buka kok Saya gak Gimana-gimana Cuman Pengen memberi sedikit edukasi aja Ini contoh Kayak ini Proyek-proyek saya Mereka itu Miring-miring foto Proyek-proyek Dan lain-lain Banyak Saya baca semua Banyak Masalah desain juga Kurang oke Saya nge-revisi Saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kayak bikin-bikin Rubah Gini-gini Jadi masih Masih bekerja Jadi itu Si miskomunikasinya Itu banyaknya klien yang kurang di edukasi sama cabang saya menjelaskan budget sekian itu kita untung sekian, dimaksimalkan sekian pertama kita amanah, kedua tetap semua disini kan maunya klien bukan maunya saya kecuali kliennya udah terserah paswin gitu, wah saya bermain disitu terus nanti kan kedepannya saya insya Allah dua hari sekali atau setiap hari saya live sama cabang-cabang saya di Indonesia dan live bersama klien kita diskusi bersama tapi itu yang udah dikerjakan ya kalau perencanaan enggak, karena itu saya anggap birokrasi ke admin saya jadi saya pengennya ya setiap hari live sama cabang saya di lokasi proyek mereka bersama klien, nanti saya yang mendirect apa aja yang salah, apa aja yang gimana-gimana kayak gitu itu kedepannya jadi lebih enak kan terpantau semua di Indonesia gantian, sehari bisa 20 klien, 20 klien gitu biar saya buktiin ke klien-klien ini saya pantau gitu terus kenapa saya enggak post yang bener-bener mewah banget sebenarnya banyak ratusan video yang udah masuk ke saya yang udah selesai cuman banyak keluhan cabang saya tuh gini pak jangan upload yang keren-keren dulu pak nanti klien ini yang udah mau soal saya minta rubah lagi minta rubah lagi awal saya turutin pak saya bonusin lama-lama kok bengkak-bengkak-bengkak pak akhirnya saya rugi pak 100 juta rugi pak 10 juta 20 juta oh yaudah klaim aja ke pusat kasbon aja ke pusat saya hilang gitu karena klien ketika saya posting apa minta gitu guys berubah gitu pak asin aku maunya kayak gitu pokoknya nanti aku nambah gak apa-apa gitu nah sedangkan kita disuruh-suruh buru-buru ngitung kita kan belanja dulu cek bahan dulu sedangkan pekerjaan makin lambat saya didenda itu loh sebenarnya kalau gak ada yang one prestasi semua kan berjalan dengan lancar kalau bapak ibu semua percaya ke saya kalau gak percaya atau ketakutan nah udah gak jadi masalah ada aja dan percaya lah setiap bikin karya itu pasti ada kendalanya gak semua lurus lancar semua tetap saya pantau semua tetap saya yang bertanggung jawab penuh gitu jadi sampai detik ini juga gak ada masalah yang kayak saya kabur bangunan robo atau ancur-ancuran gak ada nah kalau alusan nih tegur keras cabang saya kalau cabang saya tidak membetulkan misal cet-cetan jelek terus benangannya jelek saya dapat laporan beberapa cabang saya disini langsung saya suruh benerin akhirnya ada tuh klien yang mau bangun pakai cabang saya yang di kota lain dikirimi temennya nih saudaranya nih yang di kota A misal dia mau bangun di kota B dia orang warga B si saudaranya di kota A ini ngirim video ini loh hasilnya mas window akhirnya gak jadi pakai tuh satu cabang kesalahan semua cabang kena padahal kan beda-beda itu langsung dari saya ketahuan langsung saya suruh benerin lurusin saya bilang gitu jadi buat cabang-cabang saya juga yang meremehkan atau kerjanya kurang rapi saya tegur tiga kali surat peringatan kita pecat gitu tapi kita saya juga ada yang mau pecat itu mikir oh iya ini klien budgetnya 20 juta buset udah dapet gini-gini banyak lainnya gak bersyukur banget gitu dan hampir seluruh cabang saya se-Indonesia curhatnya tuh pak budget dibawah 50 juta pak ya Allah pak kita diserang kita dimarahin terus kita dimintain ini terus nambah-nambah terus sedangkan duit udah habis gitu ada rata-rata dibawah 50 juta teman-teman kalau di atas 100 aman semua gak ada masalah gitu ya ini sih lika-liku gak masalah saya cuma ketawa doang gitu ketika ada masalah saya klirin saya klirin gak ada masalah coba scroll aja dan mereka rata-rata udah saya telpon pak jadi gini loh bapak giveaway bilang ratusan juta balikin duit survei aja 1 juta bapak udah dikasih di edukasi survei itu 1 juta terus untuk bangun rumah 2 lantai itu kan di papras dibangun yang dihitung beliau itu bangunan atasnya aja per meter 6 juta berarti mahal loh pak itu ada pekerjaan fasad 12 juta dirubah coba ada orang berani gak ngerubah fasad dengan budget 12 juta bongkar ini bongkar itu masang ini masang itu kayak gitu ya ternyata kliennya gak paham gitu loh saya bilang bapak katanya kan berdasarkan tetangga yang renov juga habis 100 juta yaudah bapak gak usah pake saya pake tetangganya aja tanya tetangganya minta tukangnya dikerjain sendiri dibuktikan pak udah gitu cabang saya langsung transfer guys gitu dibalikin 1 juta nya kita mah gak ikhlas kita balikin guys ya karena saya gak mau makan uang haram kayak gitu gitu cuma ada juga cabang saya yang gak mau gak mau balikin mereka sakit hati banget ya bang saya udah survei rumahnya jauh banget konsultasi gratis budget menyesuaikan minta video dibalikin sedangkan mereka lebih dari 1 juta biayanya karena kan makan pantol dan lain-lain ada beberapa tapi itu tetap saya tegur jangan balikin aja kalau yang ikhlas balikin bisa bedetik ini mana gak ada komen aja coba di post ini nanti ya kalian saya pengen tahu tapi jangan komen menjelekan saya ketika saya DM terus saya telpon gak sih pak saya cuma minta perhatian pak aswin aja biar dapat nomornya pak aswin bisa saya koordinasi langsung sama pak aswin gitu percaya lah saya tuh ada grup sendiri yang saya pantau ini budget berapa sekian kurang naikin lagi bagusin lagi saya pantau semuanya cuma kalian rata-rata gak mau tahu itu dari waktu tak kasih tahu ya tukang itu se-Indonesia rata-rata hari Senin jarang ada yang masuk bener gak jamang-jamang saya hari Senin rata-rata jarang ada yang masuk karena kan mereka Sabtu udah dapet gaji nih Senin tuh males-malesan kerja gitu terus Jumat Sabtu sama Jumat tuh males-malesnya tukang gitu terus kita pesen pelafon pesen bahan material itu gak langsung kita pesen besok datang enggak diproduksi duluan mereka nunggu gitu loh terus semua pabrik itu ada kode toleransi kalau mau tahu bahasanya toleransi contoh pelafon ini sedikit beda tapi sama sama persis tapi warna sedikit beda itu karena fabrikasi mesin tapi kalian kan menuntut sempurna tuh harus sempurna gitu sedangkan cabang saya bingung pak ini saya udah pesen di pabrik pabrik owner-nya aja bilang ini mesin mas kadang-kadang ada kita mesin campurannya sama kadang-kadang mesin itu ada cetakannya sedikit banget tipis banget berbeda warna gitu nah itu klien komplain akhirnya kita komplain ke pabrik pabriknya kadang-kadang gak nerima lama kayak gitu terus udah dipasang nih ya dibongkar banyak teman-teman nah dari situ kan saya bisa jadi membikin aturan gini udah bayar-bayar pekerja aja deh kamu yang ngatur kita dapet via aja ya gak sih enak gak ada masalah kamu mau kerja setahun tukangku di rumahmu juga gak masalah cuma enggak nanti kamu habis banyak gitu loh karena nanti kita peluang nakal peluang sedikit curang banyak disitu tapi kita gak mau udah terima bahan terima beres terima kunci gitu percayakan kalau ada orang luar tetangga saudara nyacat gitu misalnya oh itu di Mas Pindu 200 juta sini gue kerja 150 bisa lu tuh kemahalan begini-begini mending di temen gue ini gini-gini itu tuh banyak banget kayak gitu yang alangkah baiknya ditanamkan kepercayaan dulu yang pertama kalau gak percaya pakai dua orang jasa PT lain sama jasa saya dibandingin saya lebih seneng gitu sama kayak saya jualan tanah atau rumah bayar kan rata-rata ngomperin nih dari sini dari sini saya bilang yaudah bu puter-puter dulu dari sini nanti kalau udah gak dapat balik ke saya lagi gak apa-apa kalau dirasa kemahalan udah akhirnya balik beli aset saya yang udah-udah gitu karena saya mikir saya dapet aset itu murah banget dengan saya beli keskesan developer lain termin yang pertama yang kedua saya menahan ego untuk ngambil untung besar untung sedikit asal lancar yang ketiga saya lebih lihai memilih lahan kalau yang developer yang penting murah bisa dicicil bayarnya bisa ditermin setahun dua tahun tiga tahun saya mah enggak karena saya mikir kalau saya ini ini ketika orang lain jual bawang misalnya 10 ribu kalian jadi pengen jadi grosir di grosir itu lagi 8 ribu jangan langsung 8 ribu itu murah itu 2 ribu cari grosir yang termurah banget susah pak ya memang nyari duit susah itu aja tapi wajib percaya aku bakal dapet di bawah 8 ribu itu jadi kalian mengalahkan harga grosir ilmu dagang jadi gimana caranya cip-cip terus kalau udah dapet yang termurah banget pegang kamu tak pake terus tapi kalau kamu naikin harga ya tak cut aku main lain nah sambil disitu disiapin tuh backup backup kalau dia macem-macem kita pake yang lain simple jadi gak sakit hati gak sebel mengantisipasi guys sedia jas payung waterproofing sebelum hujan kalau orang sedia payung sebelum hujan saya semuanya udah tak sediain gitu terus material nah kita bicara ke material kita banyak banyak satu rumah itu kalau ditulis di buku itu tebal segini lebih jadi banyak klien-klien yang minta detail banget kita kalau detail ukurannya keninya ininya pipanya bisa segini lama lagi bikinnya akhirnya yang penting kita makanya saya tulis pekerjaan ini itu udah termasuk tukang udah termasuk semuanya beres sampai kamu gak usah nyediain air minum gorengan kopi gak usah terima beres aja klien nanti kalau gak suka kan bisa dikerjain sendiri dirubah sendiri pakai tenaga harian atau minta tolong lagi adendum apabila gak puas kalau orang males bongkar-bongkarnya ya makanya harus dipuaskan dulu di awal koordinasi sih yang penting komunikasi dan ini nih kelemanca bangsa di Indonesia rata-rata komunikasinya kurang karena mereka bingung pelayanannya banyak gitu jadi mereka udah ada yang masuk nih dalam minggu kemarin proses masuk lagi tiap hari masuk lagi tiap hari mereka kebingungan akhirnya yang udah proses proyek mereka miss gitu ada orang nanya apa saya telat itu slow respon banget cabang ini saya udah dikerjain pak mau tanya aja ini gini gini nah pelayanan itu yang saya rasa cabang saya kebingungan karena banyaknya nah harusnya bentuk divisi satu orang pekerja atau dijamin lah jam sekian aku akan membalas yang udah deal-deal-deal proyek-proyek jam sekian aku pelayanan yang sudah proses perencanaan jam sekian aku membalas pesan yang baru masuk-baru masuk nih job-job baru masuk menata administratif diri jadwal menjadwalkan diri sendiri gitu itu yang jarang didapetin sih terus sistem manajemen keuangan nah ini nih kadang-kadang kan banyak cabang saya gak percaya orang lapangan akhirnya mereka kalau belanja dibelanjain dan mereka estimatornya ini seminggu cukup kok bahan ternyata tukangnya kerja cepat nih kamis jumat bahan udah habis akhirnya nganggur pekerja itu kalau di saya itu saya kasih uang pegangan satu pandor itu 5 juta tapi buat beli yang kecil-kecil kayak paku kawat terus keni lem apapun itu gitu loh dikasih pegangan sedikit buat beli bahan yang cepat supaya mempercepat apabila kalau semen habis langsung cepat beli pasirnya cepat beli gitu sisanya yang gede-gede baru langsung rembes kantor nah itu ajak ke notaris toko bangunannya kalau kamu harganya mahal aku pembayarannya lancar cash kamu mahal yang gak aku pakai lagi yang pertama yang kedua kalau kamu telat bahan tolong konfirmasi ke bagian logistik terus bahan misalnya yang diminta berbeda speknya tolong konfirmasi kita gak mau berbeda kayak gitu loh nanti akhirnya lama-lama proyek akan cepat gitu jangan kamu belanja sendirian dari pusat akhirnya yang di lapangan ditanya klien kok gak kerja mas iya bahan gak ada gitu ya karena yang tadi sering saya bilang yang terlalu itu gak bagus terlalu hati-hati juga gak bagus gitu gak hati-hati juga gak bagus gitu biasa aja tengah-tengah terus pekerja nih rata-rata kan walaupun kita ahli kita bisa tukang bisa dan lain-lain ada tukang yang ngotot bikin dia merasa bersalah ilmunya contoh bapak pasang ini deh saya pengen lihat dia masang pak salah pak kayak gini kurang cepat gitu kalau bapak gak bisa ayo belajar bareng sama saya jangan bilang saya ajarin pak orang akan ada sedikit tersinggung oh gue kerja tukang 30 tahun nih dia ajarin gak mau jadi bikin dia bikin lawanmu atau timmu itu kalau mau jadi leader yang hebat bikin mereka merasa bersalah sendiri ketika orang udah merasa bersalah dia akan menjadi lebih baik pertama malu kedua menjadi lebih baik malu untuk melawan malu untuk meluarkan argumen yang kalah gitu loh masuk semua teman-teman sabar ya ini saya ngasih edukasi proyek saya rasa ibu-ibu disini juga atau bapak-bapak paham lah tukang kuli gimana terus ada yang cangkru gak kerja atau diem aja datangnya telat-telatan kita harus menyadari mereka manusia bukan mesin saya sampai di kasih tau orang-orang pak ini tukangnya banyak yang nongkrong gini-gini saya bilang gak apa-apa mereka kepanasan panas banget loh saya bilang gitu gak apa-apa terus saya samperin saya kasih uang saya kasih gorengan saya bilang kenapa panas banget aku gak apa-apa sih kamu mau tiap hari yang penting aku minta hari ini tanggal sekian selesai ya oh siap udah jadi orang akan enak ya aku malu nih kalau kerjaanku lama gak beres terus kasih kepercayaan orang lapangan mereka yang udah dipercaya pasti seneng ada juga orang yang dipercaya gak mau karena gak mau dilihat temen-temennya ngatok atau nyari muka lah di orang kantor atau apa enggak tetep jalannya jadi gitu temen-temen ilmu-ilmu proyeksi banyak banget masalahnya banyak banget orang menilai gampang ini begini begini gampang tapi mereka gak tau prosesnya seperti apa birokrasinya seperti apa ini saya sedikit jelasin step by step step by step saya ngomong gak ada teks gak ada apa-apa dan saya berdetik ini kalau ada orang nanya konstruksi nanya bangun ke saya saya bisa jawab semuanya ya karena memang saya orang lapangan aduh kalau bukan orang lapangan mungkin udah glowing ya buktinya hitam gitu terus dari segi ke rapi yang langsung komplain boleh jadi gak perlu ke kantor langsung ke kepala cabangnya atau ke tukangnya komplain pak ini kurang rapi saya gak mau seperti ini gitu aja jangan langsung tak-tak di medsos gitu karena apa efeknya orang dibaca orang orang akan takut padahal itu satu pekerja yang dimana dia oknum yang kurang rapi tenang aja saya tanggung jawab saya berdetik ini saya tanggung jawab nanti saya ajarin pengusaha jualan karena saya juga pedagang kan gitu seniman iya pedagang iya pengusaha iya apa aja lah yang penting menghasilkan Kak Wulan Alhamdulillah baik terus kemarin udah saya bahas cabang saya banyak yang curhat ke klien lah apalah aduh jangan lah jangan curhat-curhat kita tuh butuh kerja bukan butuh cerita yang sedih-sedih gak butuh keluhanmu butuh kinerjamu gitu gituin aja pak bu kalau ada cabang saya yang mengeluh-mengeluh terus kebersihan terus kebersihan nih nah ini cabang saya itu banyak yang kurang bersih tegor aja gak apa-apa sebagus apapun rumah kalau banyak sisa pekerjaan yang kotor ini saya kasih tau jangan pernah pakai HCL nih ya cabang-cabang saya HCL itu merusak kimianya pakai apa pak nanti di bukunya ada cara-caranya ada untuk pembersihan-pembersihan sampai clear cara ngotin cara ngejet saya jelasin gak jadi giveaway nih guys lama nanti terus yang pengen beli rumah caranya gimana kok bisa kes-kesan ada saya ajarin ikutin instagram saya terus gak usah follow maksudnya tuh iseng-iseng liatin gitu saya ajarin cara mendapatkan sesuatu tanpa investor tanpa utang tapi butuh kesabaran kan saya sering bilang hidup itu banyak pilihan tergantung lo aja milihnya yang mana kayak gitu mau jalur yang aman tenang ya lama udah sekarang saya buka sesi giveaway nya buat teman-teman yang butuh apa komen baru saya baca Kak Ayu RNTS coba ke jabang-jabang saya dengan kakak siapa dimana kak sama Dewi pak Kak Dewi di Bandung ada yang belum pernah dapat tapi ya belum ada gak kuat tidak komen apa tadi Kak Dewi buat beli kasur sama kulkas kasur sama kulkas ada kasur ada sih mana kawatnya tuh biar keluar gitu pak jadi kalau misalnya anak loncat-loncat ngeri kena kawan lihat lihat sekarang lihat spring bednya kasurnya lagi kerja oh lagi kerja kerja apa di tempat spare part ini nih gimana yang ngebalikin gak ngerti deh buat beli kulkas sama itu kasur pasti makanannya saya beli tapi tambahin ya gak banyak ya ya apa makasih apa nomor kening BRI ya pak boleh 399 punya besanya 601 01 01 03 3 195 95 95 38 38 38 oke kak siapa tadi atas nama kakak saya pak soalnya yang BCL pada gak ada ATM nya atas nama Mia Jumiawati iya Mia Jumiawati tau instagram saya dari siapa dulu pas live nya bapak sama Dinda Hau itu loh pak oke udah saya transfer 5 juta udah masuk 5 juta makasih ya pak makasih pak assalamualaikum ini proyek ini 4M 3 lantai atas rooftop luas tanah 287 yang ini 300 2 lantai siapa mas di rumah material saya ini buat granit nya buat 10 rumah taman nah ini marmer brown forest jadi 2 proyek saya berada padapan ini pintu jati utama jati PPK saya duko jadi serat jati gak keliatan tapi saya duko tingginya 4 meter tau gak capeknya ngalusin ini sampai halus ini jati terbaik ini material ini habis lebaran dapet 1 bulan wajib selesai belum jari jadinya mewah banget hotel tebalnya sampai halus saya minta halus banget harus material panel buat 5 rumah aman kamar utama marmer itali guys tuh lagi ngerakin AC sama bentuk anunya buat marmer itu lah satisannya bersih-bersih koreksi taunya ini loh pejuangan saya mas Rian kaca temper mas live mas kita tanya ya ikut saya udah 5 tahun yang masang kaca temper hotel-hotel itu kalau kalian di mal-mal dia mungkin ada yang kenal pejuang-pejuang nafkah nih ibu-ibu loh liat nih suamimu wajahnya kayak gini tuh udah buta nih oh Mas Rian masih mana Mas AC guys ngerapiin AC jalur-jalur AC ini yang motifuler ini masang kaca ini nanti ngalah-ngalah yang mal mewahnya ini masang pelafon masang pelafon interior juga proses rumah ini paling tinggi lihat tuh kita masih disini loh paling tinggi marmer itali ini dandy nih wah mewah main nanti kamarnya aja 8x8 lantai 3,5 kelihatan seluruh Surabaya hampir 4 lantai sandra sama ada pintu nih mas mas Rian bukannya anak lawang nanggono enak balak lakuan kakono walang ini 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 cendera lali berarti ini 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 bener kocok mati berarti ini kan lali ini ada yang ada yang paling bongkar situ-situ di reform lagi ini saya lawan kalau masih mati tetap nggak apa-apa ya saya pilih revisi sampai ngomong nanti Mas Sandra iya iya masih mati sih saya buka mirip nggak apa-apa sampai nakali itu ya apa trading ya trading aja pakai trading oh ya full aja tapi bagi luruh kan as-sengah ya minta di trading aja ya temen saya di kampung di kelas SMP ini kelas Indonesia ini divisi AC di Indonesia guys ini mana para semua namanya jadi gitu saya kalau kalau kasih nata semuanya takutnya pekerja saya salah ini bisa dibuka ini ini beres-beres ini ada taman dan lain-lain pengecetan belum jadi rumah ini kalau bisa dibuka semua nggak perlu AC udah dingin ayo berisik disini mau live disini aja ini masang rangka plafon marmer ini gitu gitu dua meter lebih kali tiga meter lebih ini ini satu jutin ya sebulan lagi jadi seperti apa itu motif marmer tulangnya jadi cantik ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak sakit apa anak? Panas, Pak. Panas. Harus dibawa ke masak. Lihat anaknya bisa? Lihat anaknya bisa? Saya lagi kerja, Pak. Harus pulang jam 10. Gak boleh kurang dari jam 10. Kerja apa? Nungguin toko orang. Toko apa? Coba lihat. Ya, Pak. Oh, kontar. Dikaji berapa? Dikaji saya 1.100.000. Sebulan. Anak lagi sakit, Panas. Ibu mau operasi Katara. Ibu gak ada BGS, Ibu. Saya udah 4 tahun penyakit lambung juga. Tapi biarinlah, saya emang gak apa-apa. Saya bantu buat anak sama kakaknya. Mungkin buat apa terserah bebas. Nomor keningnya berapa? Bentar, Pak. Belum kontrol perusahaan-perusahaan yang lain. Ini masih di proyek. Mohon doa. Bang, Pak. Bang, Pak. BRI, Pak. BRI. Berapa nama itu? Berapa? Aduh, saya lupa. Mau dicatatin dulu, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Catatin dulu aja, boleh. Iya, Pak. Saya close dulu bentar, Pak. Oke. Berapa? 4121. Berapa? Berapa? Berapa ulangin? 4121. 4121. 4121. 5131. 5131. 5131. 5131. 5131. 5131. atas nama Ahmad Sofian iya pak saya udah saya transfer 10 juta mas buat obat anaknya alhamdulillah pak makasih pak, makasih banget semua bapak dilimpahkan terus rezekinya pak semoga panjang umur sehat selalu pak saya tutup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Pak Aswin yang kakak siapa dimana Rate pak, di Surabaya pak Rate Surabaya, Surabaya mana Surabaya Kartini pak jalan Kartini saya pak jalan Kartini, tau instagram saya dari siapa pak saya lihat di tiktok pak tiktok kenapa, kenapa buat apa tadi komennya saya mau ambil akte cerai pak saya sudah 2 tahun belum bisa ambil akte cerai pak waktu itu saya korban ke DRT saya selama saya selama nikah gak dinafkai pak akhirnya saya memutuskan untuk cerai itu sama semantan suami terus saya mau untuk urus BPJS pak untuk operasi kista udah 6 tahun pak kista saya penjolannya udah besar pak udah keras sering sakit pak kalau boleh tau dulu di KDRT nya diapa ini cerita aja saya dipukul pak waktu itu 2 tahun dalam mata saya yang putih ini memar pak bekas seperti darah terus ini biru semua pak saya pak dipukul gitu ya iya pak saya dilempar dilempar ke lantai di depan anak saya pak saya sekarang single parent anak saya putri 1 pak berapa ngambil akte cerai saya 2 tahun itu belum saya ambil pak saya belum bisa ngambil itu saya ngambilnya 2 juta pak saya kan pake iya pak waktu itu saya memaksakan diri untuk cerai karena saya gak gak bisa apa-apa pak waktu itu saya kan sudah gak punya orang tua sedangkan keluarga saya gak mau ikut campur urusan rumah tangga saya udahan saya cuma tinggal bertiga sama adik waktu itu pak jadi sekarang belum nikah lagi sampai sekarang belum pak saya masih istilahnya noto orib dulu pak saya kerja masih trauma masih trauma juga mungkin ya iya pak masih trauma juga masih trauma iya pak masih trauma ada yang bilang akte cerai murah kok bu 500 ribu sampai 1 juta itu bener memang akte cerai segitu itu ngurus sendiri pak kalau saya pake pengacara waktu itu pak karena suami gak mau cerai waktu itu saya waktu itu pake pengacara 4 juta jadi waktu itu saya sama pengacaranya pake kayak istilahnya itu goeb gitu pak jadi alamat semuanya difiktifkan gitu pak karena suami gak mau gak mau cerai sama sekali memang kalau ngurus sendiri tuh 500 sampai 750 pak berapa nomor ini saya bantu pak 088 BCA ya pak berapa 088 13 23 23 141 pak aswin saya bantu gak banyak kak ya mudah-mudahan bermanfaat amin amin makasih ya pak aswin saya transfer 5 juta makasih banyak ya pak aswin terima kasih alhamdulillah barakallah ya pak assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo pak dengan kakak siapa dimana jaringannya sangkut-sangkut pak siapa juni pak juni juni dimana di seikepayang pak mana sumatera utara seikepayang apa namanya daerahnya seikepayang seikepayang sumatera utara apa tadi komen apa kak cerita apa iya kak iya pak kakak saya kena cabul kayak gitu pak kena cabul maksudnya gimana saya masih di cabuli om saya pak jadi kami itu numpang di rumah saudara saudara kayak gitu pak jadi kakak saya itu pendiam kayak gitu lah pak jadi di diajak kayak gitu lah pak diancam oh kakaknya korban cabul sama om sendiri terus sekarang kakaknya itu suka jadi pendiam iya kadang mau ngamuk-ngamuk ketawa-ketawa sendiri pak dulunya gak apa-apa dulunya gak apa-apa tapi sekarang kakak saya dulu gak gak banyak bicara memang pak Allah terus sekarang kakaknya dimana ini pak di kamar sama saya boleh lihat gak tapi wajahnya tutupin aja boleh lihat kakaknya kak ngeringannya pak lagi gak bagus boleh lihat kakaknya kak boleh pak sini pak kadang kakaknya mau ngamuk sendiri sana lah apa kak halo sinyalnya jelek lagi siapa dian siapa dian siapa dian juni pelar dian nanti saya undang dulu guys kak joni biar gak lagi kak kay selamat lagi bisa kakak an pars tik було mungkin t Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Ya makasih ya Alhamdulillah makasih Pak Aswin Ya Allah Alhamdulillah makasih Pak Berkaya Pak Untuk ornament cinsamen petun Anggilan burung Iya Pak makasih Pak ya Sama-sama Mandor saya guys tanya Ornamen yang saya pesan gak ada yang bisa Sama-sama Halo Kak Udah denger suara Kak ya Halo Kak coba keluar rumah deh Kak Inbox ini Kak Junibla ini di inbox Dendy Saya minta rekeningnya Nanti saya transfer langsung disini Ya Kak Junibla 117 Ini kan karena sinyalnya di Sumatera Utara kurang bagus Saya transfer Nomor rekeningnya di DM sama Mas Dendy Cek DM sekarang ya Yang kakaknya Yang kakaknya Gangguan mental karena di Recehan oleh sama omnya sendiri Terima kasih Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Kak, dan kakak siapa? Dimana kak? Kak, dan kakak siapa? Dimana kak? Saya Dian Pak Siapa? Siapa? Dian Kak Dian dimana? Kak Dian dimana? Saya di Groboken Groboken Kenapa? Suami saya dua bulan kerja gak dibayar Pak Kerja apa? Di proyek Proyeknya siapa? Di Cikarang Mekarta Pak Oh Cikarang Mekarta Iya Ikut perusahaan apa? PT Mekarta ini dia bisa pulang Dikasih bonbonan satu juta Bisa pulang Oh dikasih bonbonan satu juta Supaya bisa pulang Belum dibayar Selama kerja Ya belum Dua bulan ya Suaminya ikut saya aja Ikut peti Mas Mendo aja Iya Pak Suami saya mau kerja sama Bapak Ikut ke cabang-cabang Cabang-cabang Gerobokan ada ke jawatan Berapa nomor kening ya Pak? Saya bantu buat Yang punya Yang punya proyek siapa? Yang bagi siapa? Yang bagi siapa? Tiga orang lain Saya gak ada ke detik ini yang gak kebayar BRI Pak BRI Berapa nomor keningnya? 6004 6004 01 01 02 Habis 01 berapa? Putus-putus 02 01 02 Terus 5907 5907 532 53 terus Dua Dua Suaminya udah pulang tapi belum? Udah pulang Udah lima hari di rumah Mana suaminya? Ayah Ayahnya Ngomong Pak Keluar Keluar ya Pak Oh keluar Salam buat suaminya lah Makasih ya Pak Sama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Cabang-cabang Saya kalau Gak bayar pekerja Apalagi seminggu bulanan-bulanan Saya pecat lah Sampai sekarang gak ada sih Selamat menikmati Selamat menikmati Halo Pak Ya Allah sinyalnya Assalamualaikum Sinyalnya Bang, gak keluar Bang di saya Bentar Pak, saya mau naik pohon dulu Pak Naik pohon? Oh Biarin ada sinyal Naik pohon gila ada sinyal Udah Pak, bisa Pak Gambarnya belum keluar sih Bang Iya ya, gambar bapaknya gak kelihatan ya Kelihatan gak di Gak ada gak kelihatan, semua gak ada yang kelihatan Bentar, saya undang lagi ya Saya matiin lagi ya Saya undang lagi ya Komen lagi ya Untuk guys Nice Nice Aduh kok gak ada sinyal sih Halo Pak Belum kelihatan ya Bentar Kok gak bisa ya Halo Halo Suaranya denger mas Tapi gambarnya gak ada loh Dengan mas siapa di mana ini Dengan mas skandar di Bakoheni Lampung Pak Kenapa aku gak bisa keluar ya Paketannya atau sinyalnya atau apa kalau boleh tahu Kurang tahu juga ini Pak Coba ikut itu mas Cari wifi Nanti saya telpon Ya Saya telanjutkan Main dulu ya Oh iya Pak Iya Pak Jangan naik pohon Jatuh nanti bahaya Sampai nunggu beliau nya Ngarik wifi atau sinyal Kita cari orang baru lagi Terus ini udah Udah ngirim berapa tadi Nomor keningnya Ini yang itu teman-teman Yang tadi yang kakaknya Di Lecehin sama omnya sendiri Saya transfer buat bantu Saya transfer dulu Kak Juni tadi di Sumatera Utara Hari Zantina Untuk Kak Juni yang tadi Kakaknya dilecehin Buat berobat kakaknya Udah saya transfer 10 juta Udah masuk 10 juta Jadi gitu ya Kak Juni Kak Juni 1117 tadi itu Instagramnya Karena sinyalnya jelek di Beliau Agak mundur mas itu Suruh mundur semua Ini soalnya Itu 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 Terima kasih. 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 ini giveaway-nya guys seru-seruan bantu orang juga dan pengikut saya tetap tahu bisa disedekahin juga jadi gak ada kata-kata gak tepat sasaran semua tepat sasaran yang mau benar-benar tepat ada sendiri yang gak saya pause lanjut ke yang lain masih 55 juta guys ibu gak diundang gak masuk bu ibu siapa tadi bersama saya undang wih sebentar untuk assalamualaikum pak aswin waalaikumsalam dengan kakak siapa dimana gak kelihatan kak bapak saya sakit belum operasi afesan gak ini saya tanya dulu dengan kakak siapa dimana saya jenny pak diungaran diungaran tau instagram saya dari siapa kak jenny dari tiktok pak yang renovasi rumah itu pak tapi belum pernah dapet kak jenny ya gimana belum pernah dapet iya ini bapak saya pak kena gulet gak bisa lihat pak sekarang oh ini kan mau operasi afesan tapi belum belum di ini pak belum di operasi soalnya bukan pasien umum sebentar ya kak saya ngomong-ngomong netizen ya untuk kak ramadhani akhirat habis ini saya undang jangan keluar dulu gimana pak enggak saya ngomong-ngomong netizen sebentar berapa nomor kena kak saya bantu sebentar pak sebentar ya pak sebentar kak ramadhani selamat sore sore bapak iya bapak iya terus pundi kabaripun bapak alah kabaripun bapak sakit belok udah sakit melampah iya pak mungkin-mungkin diparingi kesehatan sekruara jangan jangan dinyakitin pak iya ini kan operasi afesan ini kan buat jelengan pak kak bang apa kak dan ini dong bca pak bca nomor rekening 222 222 083 083 0058 0058 udah sakit ginjal pak ini belum dioperasi soalnya bukan pasien umum saya bantu ya kak gak banyak tapi atas nama jenipus pitaramandani ya iya pak udah saya transfer 10 juta kak buat bapaknya makasih pak iya pak makasih bapak sehat-sehat ya pak yang sabar pak ya pak assalamualaikum nah ini ada komentar yang bikin saya kaget kak ramadhan nih ya angkat saya penasaran banget halo assalamualaikum assalamualaikum komentarnya kakak bikin saya kepikiran kenapa kak kak ramadhani kak ramadhani kak ramadhani di mana kak ramadhani semarang tadi unggaran kalau bukan semarang juga tadi komen apa iya tadi kak ramadhani komen minta tolong pak keluarin saya dari tempat sepa plus plus iya pak gimana gimana tanya itu carang warnanya saya gimana saya mau keluar pak saya sudah 25 juta pak oh di jual temennya di jual temennya masuk di jual iya pak banyak minta maskernya dibuka boleh takutnya udah pernah dapet bohong iya pak tapi sebenarnya tapi sebenarnya saya sakut iya pak sudah sudah di jual temennya 25 juta di sepa plus plus data saya ditaruh semua pak handphone yang ditaruh bisa gak biar gak goyang ini goyang saya lihat wajahnya ibu terus dibayar berapa kalau boleh data saya ditahan semua pak KTP KKK sama akte cerai pak KTP KKK akte cerai ditahan semua enggak ibu dikasih bayaran berapa kalau boleh tahu itu kan modelnya ketip pak kalau dapet tamu banyak ya dapet uang banyak pak kalau dapet tamu banyak uangnya banyak kalau buat pertamu ya mau pulang mau ketemu orang tua saya mau pulang ketemu orang tua terus kalau nanti pulang misal sudah saya tebusin ini terus kerja apa rencananya saya ingin tahu saya nanti mau buka usaha pak kalau ada uang pak cuma saat ini pengen cepat pulang gitu saya mau nanya ya bu nanti instagram ibu abis live ini di private aja karena kan ini kan saya post jadi mohon maaf sebesarnya sebelumnya wajahnya sih enggak enggak kelihatan kok karena kamera buram dan itu lagi nangis juga itu enggak apa-apa pertanyaan saya ingin tahu dan ibu bercerita pengalaman yang paling menyebutkan selama kerja di spa plus seperti apa kalau boleh tahu ibu bercerita ibu bercerita mengajak perhubungan intim pak iya mengajak perhubungan intim kan udah hal biasa kalau boleh tahu yang lain yang menyebutkan tidak ada kemalaman pahit saya kan enggak bisa minum ya pak ya enggak bisa minum alkohol enggak bisa minum 10 botol nanti dibayar 30 juta pak tapi saya enggak bisa minum pak bagi situ saya langsung mutak-mutak pak lalu saya hormat pak disuruh minum 10 botol iya pak terus ibu tahu instagram saya dari mana kalau boleh tahu dari tiktok pak saya sebut terus sudah pengiklaman tapi baru bapak bapak follow kemarin iya kalau setiap orang yang minta follow pas saya baca terus saya tadi kaget komentar itu tolong keluarkan saya dari si papas emang keluar sendiri enggak bisa ya itu kan datangan ada enggak bisa pak kalau kabur itu nanti dia ke rumah terus ibu saya enggak jantung pak kalau dia tahu saya bisa di rumah jadi dianjir sudah berapa tiga bulan baru tiga bulan kerja ini saya sampai esok terus kalau ditebus ke manajemennya atau munci karinya ibu dikasih semua jaminan pasti di itu di itu di tuari iya katanya dikasih semua kalau ternyata sudah bayar ternyata gak dikasih gimana enggak pak kan ada tanda tangan pak nanti ada kontraknya itu semarang timur barat teman-teman pasti tahuin semarang sebetulnya kemarin pas bapak left bapak di jalan perjalanan ke Surabaya itu saya ikut left bapak saya ingin ketemu tapi kan itu tengah malam pas bapak left itu lho pak pas bapak pulang ke Surabaya dari Jakarta itu lho pak itu kan bapak pasti lewat semarang pas bapak left tengah malam itu sebetulnya saya ikut mantau pak tapi gak bawa balance saya juga udah DM bapak DM mas Dendi saya gak tahu kak yang DM banyak soalnya iya mak minta pertolongan itu tolong keluarkan saya dari sini bener-bener udah gak betah dikabung iya wah nomor keringnya berapa bu bang apa sebentar ya pak bang gritama pak BRI nanti iya berapa 2096 201 00 00 6670 503 25 juta ya keluarinya ya iya pak atas nama siapa ini butat eka putri pak udah saya transfer 25 juta keluar ya makasih ya pak makasih ya pak makasih saya langsung keluar pak iya langsung keluar nanti kirim ke mas Dendi fotonya keluar sudah kumpul sama keluarga saya pengen tangan aja terus jangan di pulang iya 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 bu ya iya kak ya iya 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 saya tutup ya iya makasih ya pak mungkin tak fotonya ya pak kamu tak foto iya iya pak iya pak makasih ya pak makasih banget pak baik bersama-sama kenapa guys Kak Sintiabel atau Vani kerja di pijet plus-plus gak minta saya angkat keluarkan saya tolong keluarkan saya dari pijet plus-plus ini dia dijual sama temennya Mucikari 25 juta karena kontraknya setahun masih tiga bulan jadi kalau dia mau mutus kontrak dia harus bayar 25 juta gitu kemarin sinden ini saya undang Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan kakak siapa dengan susi pak di Ciamis di Ciamis bapak bapak oke lagi halo aduh sinyalnya ya pak itu lagu apa bagaimana pak kakak siapa apa sih yang terkenal mawar bodas mawar bodas mawar bodas oke coba nyinden yang mawar bodas ha 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 mafai jalan satapa ngajuk-juk kajik lembur teka rasa capena sabab ayah nudi tayang Hujan angin Dar-dar gelap Teaya keringi Yuhang Senajan awak rencucut Tepaduli Kajun teing Udah Pak Katanya kan Udah pernah dapet, emang udah pernah dapet Belum pernah kemarin Pak Aslin telepon, tapi Sinyalnya jelek, jadi gak jadi Gak bisa bergabung Aku belum pernah dapet Oh iya saya ingat Sempat gabung tapi mati kan Belum dapet Nyanyi lain lagi, satu lagi lah Bebas Yang kedua bebas Oke, apa ya Sinyalnya Lingsir Wengi Sepiturung Bisa Nentra Kekodong Mering Mering Wawaya Singgeridu Ati Kawitane Mungsteng Grano Jurkulina Udah Pak Berapa nomor rekeningnya? Saya sawir sekarang 4038 Bang apa Teh? BRI BRI berapa? 4038 0138 terus 01 01 01 08 52 08 52 531 531 Ya Saya sawir gak banyak gak apa-apa ya Gak apa-apa Sejelasnya Udah saya tahu 5 juta Makasih Pak Asir Iya betul Bapak mau subscribe Boleh gak? Mantap Udah Pak, makasih Sehat-sehat ya Pak Asir Assalamualaikum Ngaji sekarang guys Ayo ngajiin saya Ntar dulu deh Ini ada satu lagi Sini aja ya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Dengan kakak siapa di mana? Dengan Alfie Pak Di Jakarta Utara Alfi Jakarta Utara Ya Kenapa tadi Gajinya apa Gajinya Kenapa Pak Tadi kenapa Pengen apa Iya tadi Komen Saya Kan janda Janda anak satu Saya korban KDRT juga Pak Kebetulan Iya pengen dibantu buat Model usaha Pak Naji bisa gak Bisa Pak Naji Bawain saya Amin Amin yukminuna bilhgaybi wa yukimuna sholata wa mimma ruzaknahum yuntikun walazina yukminuna bima umzila ilaika wa ma umzila min qodli wa bil akhiratihum yukinuna sadakallahul azim pasti rekeningnya berapa bang apa rekeningnya bang mandiri pak bang mandiri kemarin saya juga iya kemarin saya juga sempet ditelpon pak tapi sinyalnya udah dua kali pak cuman sinyalnya ini putus iya alhamdulillah ya Allah masih rejeki pak berapa rekeningnya pak 14 14 36 36 26 26 096 udah udah pak 14 36 26 096 pak cuman sepuluh salah bukan mandiri nih ya udah mbc-bc-bc-bc-bc aja pak berapa berapa 6 6 9 6 9 0 0 0 0 110 1 6 6 1 6 1 6 1 ahmad albar iya pak udah saya transfer 10 juta Alhamdulillah sehat selalu ya Pak berkah rezekinya ya selamat yang dipohon nanti ini saya undang nih udah dapet itu belum sinyal yang bagus belum yang tadi di pohon loh Iskandar menolak gimana kok ditolak loh halo halo Bang dimana Bang kayak mana ini kamera depannya nih kamera depan kayak mana kamera depan nah halo udah dengan Abang siapa dimana dengan Bang Iskandar di Bakauheni Lampung Pak Bakauheni Lampung buat apa Bang pengen jualan sayur keliling Pak pengen jualan sayur keliling tadi siapa itu anak kecil yang delosor tadi itu depannya Abang itu anak saya Pak anaknya ini pengikut lama ya Mas Iskandar ya saya ingat banget ini ya iya Pak karena saya waktu pas itu pernah minjem sama saudara cuman dihina Pak jadi ini tadi naik sampai naik pohon ini ya tadi iya Pak karena saya takut gak ada sinyal buat beli sayur 10 juta cukup gak kira-kira cukup Pak jualan sayur keliling yaudah berapa saya kasih 10 juta nomor keningnya berapa jangan nangis laki-laki gak boleh nangis Bang iya Pak kuat ya Bang sabar berapa nomor keningnya Bang Bang apa Bang BRI Pak BRI 7264 berapa nomor keningnya 7264 putus 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 Bang Bang bentar ulangin dari awal 7264 bentar ulangin dari awal berapa putus putus 7264 7624 terus 7264 udah Pak iya terus udah terus 01 00 01 00 89 42 89 42 536 536 536 7264 udah 10 juta Bang udah masuk 10 juta makasih Pak Makasih banyak Pak Swit kalau udah jualan sayur ya mudah-mudahan lari semangat sehat selalu amin Pak amin iya Pak makasih banyak Pak makasih putus ya Assalamualaikum iya Pak Waalaikumsalam coba kita hitung ya Pak berapa ini dari awal 30 30 40 30 30 40 40 50 60 15 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 16 16 17 18 18 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ntar pak, pake rudung dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu, dengan ibu siapa dimana bu? Ibu Endang di Bekasi Waktu itu pernah ditelepon Belum, pernah ditelepon tapi gak bisa dihubungin sama bapak Pernah ditelepon tapi gak bisa dihubungin waktu itu Pas saya coba undang Iya, iya betul Belum pernah gabung Belum Ibu tau ini dari mana bu? Kalau boleh tau Saya tau dari tiktok Terus ke instagram Di follow back bapak Naaswir Terus di FB pun juga berteman Oh gitu Apa yang bisa saya bantu ibu? Ibu kan ada utang kontrakan rumah Sama Buat Kelarin anak Ujian sekolah Kelas 3 SMK Berapapun Naasrin bantu Ya ibu terima kasih Ibu sudah DM SS dari yang punya rumah juga Yang nagih gitu ya Iya Gak bisa pengajuan bu Wajib percaya harus Tuhan menentukan Ini kan rezeki Dari ibu Karena saya mirinya random Pas baca gitu Tidak Saya mah terserah Naasrin aja Berapapun yang mau dibantu Yang mana Berapa nomor rekeningnya? Ya sebentar ya Bank BCA BCA 8690 8690 8690 8690 Terus? 48 Berapa ulang-ulangin dari awal bu? Ulangin bu 8690 8690 Ya 8690 48 48 48 Oke Suami dimana bu? Sudah almarhum 15 tahun yang lalu Ini almarhum Anak ada berapa anak? Anak ada empat pak Tapi ya hidupnya juga biasa aja Ya memang lagi dalam saat ini Juga lagi pada kesulitan Yang di Papua pun Gak bisa pulang Lagi susah Ya Makanya ya Saya Coba minta tolong sama naasin Siapa tahu rezeki Ya Sudah sehat transfer 10 juta bu Sudah masuk Alhamdulillah ya Allah Terima kasih banyak ya nak Semoga sehat selalu Panjang umur Murah rezeki Amin Terima kasih banyak ya nak Ya nak Amin Iya Saya tutup ya bu Salam buat mama Iya Sama-sama ibu Sehat-sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Yang mampu itu lebih bersyukur Dan mengejarkan orang untuk supaya Bersabar Gitu Ya saya mohon pamit dulu Sampai ketemu besok lagi Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati